Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Fresh Chef Family Jumpa lagi di channel Fresh Chef Family Masih semangat Teman-teman semoga selalu Dalam kesehatan dan semangat Dalam menjalani hari-harinya ya Nah termasuk Syahla dan Saziani Hari ini mereka berkesempatan Untuk belajar melukis Nah kebetulan Mama Rani Ingat bahwa Mama Rani pernah juga Kursus melukis Di Rosela Studio Yang ada di Kota Semarang Ini merupakan Suatu ide yang Luar biasa kalau menurut Mama Rani Untuk menjauhkan anak-anak Dari Ketergantungan pada jajet Jadi kita mengalihkan perhatian mereka Dari suka main game Atau suka megang jajet Ke kegiatan-kegiatan yang bermanfaat Salah satunya seperti Melukis ini Dan mereka melukis di atas canvas Menggunakan apa saja peralatannya Yuk sama-sama kita simak Selamat menjauh Senang banget hari ini Bisa ngajarin Sia Lala ya At Rosela Studio Rosela underscore studio Oh gitu Rosela underscore studio Lokasinya dimana Miss? Lokasinya ada di Jalan Purwosari Nomor 32 Kalau di Google Maps Sekarang sudah ada Ya Jika di klik Rosela art studio Nanti ada ya Di Google Maps Ini buka Kelas-kelas begini Sejak kapan sih Miss? Jadi ini kita Jalanannya berdua Saya dengan Ros Namanya Rosela Oh gitu ya Sama Miss Ros Kelas-kelasnya Beruntukannya Biasanya untuk siapa aja sih Miss? Untuk anak-anak Dan dewasa Oh itu ada Terus medianya Selalu Tanpa seperti itu Seperti ini Iya Tapi Terdapat beberapa ukuran Jadi Ada 30-30 30-40 Hmm Keren ya Apalagi masa pandemi Lumayan musik kegiatan Terus Selama Buka Ini Art Artwork kayak gini Gimana Pengalamannya Suka-dukanya Mungkin Miss Ya Banyak senangnya Ya Kan Ketemu sama Anak-anak Dengan Orang laki Ketemu dengan Klien Terus Bikin-kikin Itu Banyak senangnya Miss Hmm Macem-macem Selama ini Yang ikut ya Pesertanya Selama pandemi Ini kan Banyak yang Pendingan Di rumah Jadi kita Sedia Pending kit Oh gitu Jadi kan Ada juga Pending kit Pending kit Isinya Sudah lengkap Oh ini Miss Kayak gini Oh bukan 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 Di Instagram Instagramnya Instagramnya apa Miss At Rosella Studio Rosella Underscore studio Kita ini Teman saya Perupaan Kita tuh Punya banyak Media Jadi kita bisa Painting Gak cuman Dekan Vas Bisa Di tas Bisa Di pot Di sepatu Di baju Jadi Semua bisa Dicat Hmm Gitu Kita satu Di makan Kita penak Bikin Di jaket Kita bisa Pake Barangnya Oh Di jaket Tiga Ya Wow Keren Ya Hebat Anak kecil Ini penak Apai di tas Dari Tidak Kalau yang di pot Di pot Hmm Tidak di pot Ya O Terus Yang ini Tapi Tidak Di Ini Tapi Nyambung Sampai Sampe Kita kasih Sampai 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 Diatakan Sampai Sampai tetap awet meskipun di media-media lainnya hobi melukis ini seru sekali pastinya teman-teman apalagi di masa pandemi seperti ini banyak orang yang beraktifitas di rumah saja, berkegiatan hanya di rumah daripada bosan teman-teman bisa memilih salah satu kegiatannya dengan melukis seperti ini, melukis di atas kanvas menggunakan cat akrilik bagi yang belum terbiasa dengan cat akrilik, bisa memulai dulu atau mencoba dengan cat air terlebih dahulu baru kemudian beralih ke cat akrilik kemudian di atas kanvas selamat menikmati selamat menikmati di atas kanvas teman-teman zat ... untuk media lukisnya Michelle dan Miss Rose menyediakan berbagai macam media seperti bisa tas, bisa pot bunga bisa jaket, bisa tampah atau nampan seperti ini jadi lebih bervariasi dan menarik lain bawahnya ini kakinya ini kakinya ini kakinya ini kakinya ini dikasih untuk kakaknya ini warna kakinya itu gradasi warna namanya izi Terima kasih. Bukanya? Bukanya biru udah ya Oke Kita merangkakan ya Kena berdiri tutuping Kena berdiri tutuping Nanti kita pakai tidur lagi ya Dikasih matanya ya Wah ada lagu Ini kan makanya berbeda Jangan mengambil makanya berbeda Kiru duanya? Caranya kalau pindah-pindah Di tangan Terus ada ya kak Tangan kita tarik langit Enggak mau kelanginya di muka Langinya 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 dimana? Di ini Oh ada pelangi disitu Bukanya pisang lagi Ini pisang kan Sudah banyak yang datang ke art workshop ini Untuk belajar melukis pastinya Lukisan Cara melukis diajar Dari tahap awal Oleh Miss Ella Dan Miss Rose Kemudian hingga selesai Nah Ini sangat dipandu oleh Miss Rose Dan Miss Ella step by stepnya Mereka juga langsung menyediakan Peralatannya Mulai dari kuas Kemudian cat akriliknya Kanvasnya Lalu apronnya Yang dipakai Atau sebagai celemek itu Kemudian segala macam peralatannya Seperti piring Untuk tadah Cat akriliknya Jadi teman-teman Tidak perlu khawatir Tinggal datang Kemudian Janjian dulu dengan Para pengajarnya Baru Diadakan kelas Terutama Kelas privat seperti ini Sangat efektif Agar anak-anak Lebih memahami Langkah-langkah Dalam melukis Nah Kebetulan Lala tidak berminat Untuk membuat Lukisan Seperti ikan paus Yang dibuat oleh Kakazia Dia ingin berekspresi sendiri Jadi dia bilang Bahwa Aku ingin buat Robot Aku tidak mau Buat ikan paus Seperti Kakazia Oke Dan akhirnya Para pengajar pun Memfasilitasi Apapun ide Atau Kemauan dari anak Ingin melukis Gambar apa Akan mereka Persilahkan Dan tetap mereka Pandu Hingga saat ini Bisnis art workshop seperti ini Cukup menghasilkan teman-teman Juga mendapatkan keuntungan Yang lumayan Pastinya Jadi Dari hobi Melukis seperti Miss Sella dan Miss Rose Bisa menjadi Sebuah peluang Usaha yang Sangat membanggakan Dan juga Sangat mengasihkan Tentunya untuk Dijalani Terutama di masa pandemi Seperti ini Karena Selain mereka bisa Berkreasi Mereka bisa sharing ilmu Yang mereka punya Mereka juga Pada akhirnya Mendapatkan Pundi-pundi Uang dan Tabungan Dari Hasil Usaha mereka Jadi Tidak ada salahnya Dicoba Bisnis seperti ini Jika teman-teman Mempunyai Bakat Kreativitas Di bidang seni Terutama Dalam hal melukis Nah Semoga Video ini Bisa menginspirasi Teman-teman penonton setia Forsha Family semua Jangan lupa Di like Comment Share Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Semoga Kami bisa menyajikan lagi Ide-ide bisnis lainnya Terutama di masa pandemi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh